Intro Pasca bencana longsor yang menerjang Kampung Seruduk, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor pada Rabu dini hari lalu, 60 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi. Warga yang menjadi korban akibat bencana longsor lebih memilih tinggal di rumah sanak saudaranya, ketimbang harus menetap di tenda-tenda darurat yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Bogor. Tenda-tenda darurat ini kini hanya diisi oleh petugas untuk menampung pasokan makanan dan obat-obatan bagi warga para korban bencana longsor. Ya, yang dibutuhin ya banyak lah. Ya, istilahnya peristirahatan yang layak gitu kan. Ya, jalan akses harus dibenain lagi gitu kan. Kalau dikerjain sama tenaga manual, jalan akses ini. Takutnya nyeret itu, apa? Poing-poing itu dari gunung. Akibat bencana longsor ini tercatat ada 14 bangunan rumah warga rata dengan tanah dan satu orang warga tewas akibat tertimbun material longsor. Dari Lois Adeng, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar, melaporkan.